Buya Yahya menjawab dengan ibu siapa dari mana baik ibu silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum 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 untuk menceritakan dan mencari solusi secara langsung untuk permasalahan hidup kami karena ini sangat sekali bukan hal yang patut untuk didengar oleh banyak orang dan mungkin tidak bisa secara maksimal saya bercerita tapi jika memang hanya ini yang bisa saya lakukan saya akan lakukan dengan penuh hati semoga yang mendengar dapat mengambil hikmah dari cerita saya ini gimana, gimana, silahkan Alhamdulillah awal Januari lalu saya telah dihikmah oleh laki-laki yang salah yang insyaallah lembut hatinya saat beragama ayam pada keluarga terutama ibunya beliau juga pernah bertemu dan salaman dengan buya di suatu kota di Jawa Barat semoga momen itu bisa jadi saksi dia menghitung nanti bahwa beliau adalah orang yang soleh amin sebentar, gimana kenal kami kenal kami, gimana beliau pernah langsung salaman dengan buya oh baik-baik katanya kami melewati banyak hal buya hikmah sudah diundur beberapa kali dari tahun kemarin karena banyak hal karena ibu saya meninggal pandemi dan kebijakan pemerintah karena kami beda provinsi ayah kemudian ayahnya meninggal juga dan lain-lain Alhamdulillah semuanya akhirnya terlaksana dengan baik dia sampai hari hitbah kemarin itu tapi kecocokan harinya mbak disambar petir buya di siang bolong saya mendapat kabar bahwa calon saya telah melakukan dosa besar gimana telah melakukan dosa besar buya beliau terperosok ke lu benita buya saya melakukan apa ibu saya tidak mampu yang mengucapkan hal itu baik dosa besar antara judi sholat baik-baik dosa besar terus setelah banyak perdebatan akhirnya semuanya terlontar buya dia melakukannya di tahun lalu bersama perempuan yang suka padanya gimana melakukan setelah banyak perdebatan mungkin micnya tidak dijauhkan mohon maaf micnya dijauhkan dari dari lesan supaya lebih jelas saya gimana setelah melakukan banyak perdebatan malah tidak jelas sebentar sebentar kami tidak bisa dengar mohon maaf kami tidak bisa mendengar baik halo ya silahkan naik ya dia melakukan melakukannya di tahun lalu buya melakukan melakukan apa ada yang terlalu didengar ya didengar yang benar ya didengar didengar buya tidak bisa mendengar didengar gimana ya dia melakukan melakukan dosa itu pada tahun lalu bersama bersama perempuan yang suka padanya dulu mereka satu kantor dua dan teman-teman di kantor itu tahu bagaimana terlaku si perempuan ini ke calon kaya bahkan ada beberapa yang sudah memperingatkan ke calon kaya ini mungkin ada tiga orang yang memperingatkan bahwa perempuan ini dan bisa melakukan apa saja calon saya mengaku di jebak dan sangat menyali perbuatannya beliau sudah salat taubat anda berhenti menangis anda mendengar berita ini dari siapa dari temannya perempuan ini jadi saya ya begitu bu ya beliau sudah salat taubat berhenti menangis merata kata siapa juga salat taubat itu kata siapa kalau dia salat taubat dia bilang ke saya artinya dia mengakui kalau dia melakukan itu iya benar iya bu ya bukan segedar kabar dari kawannya bukan jadi dia mengakui iya beda loh ya kalau berita dari kawan atau pengakuan dari dia beda terus sudah ada pengakuan bu ya jarak usia kami 12 tahun beliau sudah pernah menikah sekali dan lama sendiri bu ya kucing lapar mana yang menolak diberi ikan asin bu ya gimana iya ibaratnya kucing lapar mana yang menolak diberi ikan asin bu ya perempuan ini sampai menyadap WA sawon saya beliau tahu beliau sudah ada dimana dengan siapa tahu nomor-nomor dan sosial media saya padahal belum pernah sekaligus bertemu bu ya yang sekarang diwasakan ya kurang lebih seperti itu kami sangat bimbang di satu sisi kami mendapat seperti kesondongan dan mimpi semuanya seperti itu bu ya jadi kami mohon bimbing kami ke jalan yang diri oleh Allah kami takut terkesat apapun hasilnya nanti kami hanya bisa ikhlas melakukannya dan berpasrah semoga Allah membuka pintu ampunan ruas-ruasnya untuk kaya beliau dan perempuan itu kami akan merasa sangat beruntung bu ya dan bahagia juga bu ya dan ini berkenan mendengarkan cerita kami karena langsung karena masih banyak hal yang ingin saya apapun beliau sampaikan terima kasih bu ya salam takdim kami ini juga Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah saudari kita ini sudah dipinang oleh seseorang akan tapi setelah itu terungkap bahwasannya meminang itu adalah melakukan satu dosa besar sekarang yang perlu diwaspadai hal yang serupa banyak orang yang tidak senang jika ada orang senang sehingga berusaha untuk menghentikan kesenangan itu atau menghakalkan membatalkan di antaranya kisah ini ada orang sudah tunangan baik-baik ternyata di perjalanannya ada perempuan yang mengganggu ya begitu bisa jadi makanya kita tanyakan kalau itu versi dari orang lain bukan dari pengakuan calon suami itu bisa saja fitnah untuk menjauhkan anda dari laki-laki tersebut apalagi ada indikasi semacam ada orang yang memang tidak baik sampai tiba-tiba berkomunikasi dengan anda atau mencoba tahu tentang anda menyadap suami berarti kalau memang ada perempuan yang tidak baik jadi bisa jadi tidak sampai derajat kesana tapi hanya ingin merusak saja yang penting anda mundur kalau ini kasusnya berarti anda jangan kemakan fitnah jadi banyak hal yang semacam ini akannya kami sering sampaikan kalau sudah ditunda waktunya lama-lama hati-hati ya ada badai ya kalau ada ombak menerpa jangan sampai bergeming karena biasanya tunangan itu ada yang mau masuk merusak karena ada orang yang tidak senang-senangnya orang kalau memang kasusnya informasi dari kawannya dia atau bahkan dia anda jangan dipercaya itu akan merusak anda anda sudah ketemu laki-laki baik menjadi rusak tapi kalau permasalahannya adalah dari dia sendiri maka kami sampaikan orang kalau melakukan kesalah tidaknya ditutup hanya antara dia dengan Allah saja cuma kisahnya adalah karena dia sudah bercerita kepada anda kemudian dia juga menyesal dan dia bukan melakukan kehinaan setelah tunangan artinya dia melakukan dosa sebelum bertunangan dengan anda maka harapan kami adalah di saat dengan anda memang dia mau sembuh baik anda ada dua pilihan bagi anda karena orang itu sudah bertobat seperti yang anda ceritakan dua pilihan anda tetap saja melanjutkan dengan dia tapi dengan catatan anda harus membimbing orang bertobat anda tidak akan mengungkip masa lalunya kepada siapapun jangan sampai nanti kalau ada sesuatu lalu anda katakan kau dulu begini jangan karena dia ada dosa masa lalu kemudian yang kedua adalah anda sendiri bisa mantap hatinya jangan sampai ada duri terus yang mengganggu anda dalam perjalanan hidup anda dengan dia kalau sekiranya anda ragu ragu tentang ini lebih baik anda batalkan opsi yang kedua tadi opsi yang kedua kalau menganda tidak bisa tidak bisa maksimal dengan dia tidak bisa menolong dia tidak bisa mencintai dia tidak bisa mengabdi ke dia maka hentikan saja anda jangan cari penyakit di dunia laki-laki tidak hanya dia saja sebab anda lebih berat dengan dia tapi jihad kalau anda menolong dia karena mungkin betul dia ingin tobat ingin kembali kepada Allah kalau ketemu anda dia merasa nyaman mungkin dan itu dilakukannya adalah kalau sesuai dengan pengakuan dia adalah sebelum bertunangan dengan anda tapi kalau anda dalam hal ini anda merasa tidak mampu berat anda jangan lanjutkan kalau rasa cinta anda yang sudah mulai tumbuh ketahilah yang memberi cinta adalah Allah akan diganti dengan yang lebih istimewa lagi tapi dengan itu kalau memang anda tidak mampu boleh anda membatalkan yang demikian itu karena ini urusan hati yang ukur adalah diri anda sendiri ya kemudian setelah itu setelah itu jaga waspadat jangan mudah siapapun dari kita untuk menerima informasi sesuatu yang menjelehkan orang lain termasuk pasangan atau calon pasangan ini akan merusak hati semuanya punya aib punya kekurangan kalau kita cari suami yang kalau anda cari suami yang tidak punya salah sampai mati anda tidak akan nikah tetapi lihat kesalahannya ada orang berbuat salah tapi dia menyesali ada orang berbuat salah tidak pernah menyesal jangan berdekatan dengan orang yang tidak pernah merasa bersalah dengan kesalahannya baik seperti itu jadi anda memilih kalau anda melanjutkan juga baik-baik saja kalau anda menghentikan ini adalah hak anda dan sah-sah saja ada dalil ada hujahnya anda bagi anda dan anda tidak tergolong dolim dan dia pun akan menerima dengan keadaan semacam itu akan tetapi lebih penting dari itu adalah anda harus banyak membatasi anda untuk berkomunikasi dengan orang mendengar informasi tentang kejelekan siapapun khawatir anda dengar dari sana sini semula mungkin orang itu juga ingin menutupi aib tersebut cuman karena anda dari saya cerita gara-gara anda mendengar dari kawannya lalu mungkin anda bertanya itu menjadi masalah semestinya semestinya anda tidak perlu berkomunikasi dengan orang-orang semacam itu yang memberitakan tentang kejelekan seorang sehingga orang bisa saja punya masalah gelap-gelap-gelap tapi tombat sudah diampun ya Allah cuman ada orang menyebarnya dia pun fitnah jadi bisa saja temannya daripada perempuan itu memang bukan orang baik apa perlunya menyampaikan aibnya orang lalu anda bertanya kepada calon anda akhirnya dia tidak bisa mengelak berarti yang salah adalah temannya teman anda dan anda sendiri bisa jadi laki-laki itu sudah laki-laki yang baik benar seperti itu semoga Allah mengampuni semua dan menjaga semuanya wa'allahu a'lam bisa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton